Setelah dilakukan pembayaran melalui transfer bank, kita akan mengecek status pembayaran melalui aplikasi Saapole, kemudian masuk pada menu pembayaran, kemudian menu status pembayaran, kemudian masukkan kode bayar. Setelah itu pencet tombol cari sehingga keluar status pembayarannya lunas, jadi ada kasus kita sudah membayar tapi status pembayarannya belum lunas, kalau ada kasus seperti itu bisa segera menghubungi PIC Saapole atau menunggu maksimal 1x24 jam. Jadi apabila sudah melakukan pembayaran tapi statusnya belum lunas lewat dari 1x24 jam, bisa menghubungi PIC Saapole melalui email ataupun melalui nomor WhatsApp atau nomor HP. Untuk nomor HP atau nomor WhatsAppnya nanti saya sertakan di deskripsi bagian bawah ya. Sekian untuk informasi status pembayaran Saapole.